Selamat datang kembali di channel Bang Tuto Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video jaduk-jaduk di aplikasi Alik Musen Hasil dari videonya kurang lebih seperti ini Terima kasih Belum berlangganan di channel ini atau baru pertama kalian menonton video di channel ini dan tertarik dengan konten yang saya berikan Silahkan tombol subscribe dan juga icon loncengnya agar tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Aplikasi yang kita butuhkan yaitu hanya menggunakan Alik Musen dan kalian juga harus download lagunya dan juga presetnya Untuk presetnya kalian bisa download di kolom komentar Langsung masuk ke tutorialnya kita masuk ke aplikasi Alik Musen Pertama-tama kita buat projek baru dengan cara klik icon plus kita Pilih untuk rasio nya untuk rasio nya tergantung dari video kalian apabila sudah kalian tinggal klik yang klik project kita klik Terus kita masukkan untuk video atau mentahan FF nya dengan cara klik icon plus kita pilih yang image dan video terus kita klik yang view all kita cari terlebih dulu untuk videonya Terus kita klik kita tinggal klik icon plus Terus kita tinggal masukkan musiknya dengan cara klik icon plus kita pilih yang audio terus kalian tinggal cari lagunya terus kita tinggal klik icon plus Terus kalian tinggal beri tanda beat pada musiknya Tanda beat musik dengan cara kita klik icon plus yang di sebelah kanan di tengah-tengah seperti ini Untuk menguruhnya kalian tinggal klik lagi nanti untuk tanda beatnya akan saya tampilkan di layar Bila sudah diberi tanda beat semuanya kalian tinggal potong videonya sesuai tanda beat Dengan cara kita klik videonya kita pilih yang bagi di blade atau yang icon yang di tengah-tengah Bila sudah selesai kalian tinggal download untuk preset yang terdapat di kolom komentar Bila sudah kalian download kalian tinggal kembali saja kita klik yang file atau file saya Atau penyimpanan HP kalian apabila sudah nanti akan muncul di folder download Terus kalian klik saja dengan judul yang presetnya yaitu presetfx.xml Terus kalian masukkan ke dalam AlicMotion dengan cara kita klik tahan Terus kita bagikan dengan cara klik icon share Terus kita pilih yang AlicMotion Apabila di bawah sudah terdapat tulisan import project itu tandanya sudah selesai atau sudah sukses untuk mengekspor project ke aplikasi AlicMotion Terus kita kembali Ini adalah projectnya dengan judul yang new project 1 Terus kita klik video yang pertama Terus kita klik effect Terus kita klik icon titik tiga di pocok kiri bawah Kita pilih yang copy effect Terus kita kembali kita ke project yang pertama Kita klik Terus kita klik video yang pertama Kita klik effect Kita pilih yang icon titik tiga Terus kita pilih yang paste effect Jadi kita hanya menempelkan effect saja agar lebih cepat Terus kita kembali lagi Kita klik yang preset FF nya Kita klik video yang kedua Kita klik effect Kita pilih yang icon titik tiga Kita pilih yang copy effect Kita kembali lagi Kita kembali ke project yang kita buat Terus kita tinggal klik video yang kedua Kita tinggal copy effect Maksudnya paste effect Apabila sudah Kalian tinggal masuk ke preset FF nya lagi Kita klik yang video terakhir Yang ketiga Terus kita klik effect Kita pilih yang copy effect Terus kita kembali Kita klik yang project kita buat Terus kita klik video yang ketiga Kita klik Terus kita klik effect Terus kita tinggal paste effect Terus kalian terapkan ke dalam Tanda bit Yang berikutnya Seperti di tampilan video Apabila sudah kalian tinggal Klik Klik video yang belum terdapat efek Untuk video yang paling pertama Yang belum terdapat efeknya itu Di detik 16 21 Terus kita tinggal klik effect Kita paste effect lagi Terus kita tinggal Hilangkan untuk efek yang blinknya Kita geser saja Nanti akan hilang Terus kita klik icon titik tiga Kita pilih yang copy effect Terus kalian tinggal Terapkan ke dalam semua video Yang belum terdapat efeknya Terus kalian tinggal paste Tekan saja Kalian terapkan ke dalam semua video Yang belum terdapat efeknya Apabila sudah Diterapkan ke dalam video Yang belum terdapat efeknya Apabila sudah diberi tanda efek semuanya Videonya kalian tinggal Simpan saja dengan cara klik icon share Terus kita pilih yang video Terus kita klik export Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like Comment dan share Ke teman-teman Dan jangan lupa untuk Subscribe channel ini Dan aktifkan Icon loncengnya Apabila kalian ingin Request Video Kalian tinggal tuliskan Seja requestnya Di dalam Kolom komentar Selamat beraktifitas See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax